Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang kembali menguap fakta baru mengejutkan. Diam-diam dua tersangka kasus Subang menyimpan barang dan perhiasan milik kedua korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Dua tersangka tersebut adalah Yosef dan istri mudanya, Mimin Mintarsi. Hal ini diungkap oleh pengacara Yoris, Leni Anggraeni dalam podcast tayangan diskursu net, dikutip tribunjabar.id, Selasa, 31 Oktober 2023. Sontak hal tersebut kembali memantik kecurigaan terhadap Yosef dan Mimin. Hal yang mengejutkannya lagi, pengakuan dua tersangka Yosef dan Mimin menyimpan perhiasan korban tersebut menyeret sosok saksi lain. Pengacara Yoris, Leni Anggraeni mengaku fakta baru tersebut diketahui dari kliennya, Yoris. Mendapat pertanyaan tersebut, Yoris pun belak-belakan. Kepada Leni, Yoris mengaku setelah tiga bulan pembunuhan ibu dan adiknya, Yosef dan Mimin sempat mendatanginya. Ternyata kedatangan ayah dan ibu tiri Yoris tersebut ternyata untuk menyerahkan perhiasan Amalia. Leni mengatakan dirinya kaget karena perhiasan Amalia tersebut bisa saja termasuk barang bukti. Leni mengatakan perhiasan Amalia tersebut semestinya bisa jadi barang bukti. Ia pun membeberkan kemungkinan barang bukti perhiasan tersebut bisa ditemukan sidik jari. Diungkap Yoris perhiasan Amalia tersebut berupa emas gelang, kalung dan cincin. Leni pun heran perhiasan korban yang bisa jadi barang bukti tersebut tidak ditangan kepolisian. Ia tak habis pikir, perhiasan Amalia ada ditangan Yosef dan Mimin Mintarsi yang kini jadi tersangka kasus subang tersebut. Terima kasih telah menonton!